assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan memberikan perbandingan antara penggunaan cik retraktor dengan retraktor khusus yang berbahan karet yang pertama adalah menggunakan cik retraktor untuk melakukan retraksi pada bibir pasien sebelum dilakukan perawatan kedokteran gigi yang kita ketahui bahwa bentuk cik retraktor adalah kemudian yang disangkutkan pada bibir kanan dan bibir kiri pasien kemudian kita lakukan pemasangan secara simetris pada sisi kanan dan sisi pasien dan diletakkan sesuai dengan bentuk anatomi dari cik retraktor yang kita gunakan dan kita bisa meminta pasien untuk mencoba penutup dan kita melihat apakah itu terpasang dengan baik atau tidaknya memang perupiannya kalau dengan menggunakan cik retraktor yang dua sisi adalah kadang kalau bibirnya tebal ini akan masih menutup visualisasi pada gigi anterior baik atas atau bawah pada pasien tertentu seperti itu ya ini adalah yang umum kita gunakan jadi retraksi dengan menggunakan cik retraktor dan menggunakan cotton roll untuk membantu isolasi di dalam mulut cara melepaskannya pun sangat mudah ya tinggal kita tekankan pada dua sisi seperti ini kita keluarkan pada sisi lainnya dan kita keluarkan secara keseluruhan itu jika kita akan melepaskan cik retraktor teknik kedua yaitu menggunakan retraktor berbahan karet ya salah satunya ini yang ada di pasaran ya dengan beberapa ukuran yang ada di saya ini adalah ukuran reguler ini sedianya demikian kita akan coba usah kita keluarkan maka kita akan dapatkan suatu bentuk untuk retraktor ya kerubahan karet ya dan memiliki bahan seperti nilon di sekelilingnya ya jadi untuk membantu retraksi di dalam mulut pasien seperti itu ya ini ada dua sisi sisi luar dan sisi dalam yang ada ada handle ya di sini biasanya diletakkan pada sisi luar ya yang polos ini diletakkan di sisi mulut pasien ya ada dua sisi di dalam kemudian ada sisi luar ya karena penggunaannya pun eh cukup mudah biasanya kita akan lakukan penjepitan ya pada sisi tengah ini seperti ini ya kemudian kita bisa lakukan retraksi pada sisi mulut pasien kemudian sisi yang berlawanan kita baru dengan jari kita untuk memasukkan sebagian sisi dari retraktor optrakit ini ya kemudian baru kita masukkan secara perlahan pada sisi bibir atas ya dan pada sisi bibir bawah ya jadi ini adalah penggunaan retraktor berbahan karet khusus ya jadi kalau kita minta pasien untuk menutup mulut ya Oh ini kita lihat tarikannya tidak hanya pada sisi kanan dan kiri tetapi juga pada sisi atas dan bawah seperti itu ya dan umumnya bahan seperti ini juga tidak terlalu memberikan retraksi berlebih ya karena bahannya sendiri juga cukup punak ya terutama karet ini bisa menjadi salah satu solusi dokter jawa jika ingin melakukan retraksi sebagai alternatif dari penggunaan cik retraktor konvensional seperti itu untuk melepaskan lakukan hal yang sama yaitu kita lakukan penarikan seperti ini kemudian kita lakukan retraksi pada sisi bawah dan kemudian kita bisa bantu dengan sisi atas ya seperti ini kemudian kita lakukan penarikan dari sisi kiri kemudian dilanjutkan pada sisi berlawanan ini adalah salah satu teknik kedua yang kita bisa gunakan untuk melakukan retraksi selalu sebelum melakukan perawatan kondokteran Digi selamat menikmati